Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berjumpa kembali Dengan Mekar Hurib Nursery Channel Dalam program Selatan Roman Selami Tanaman Bersama Rony Kartiman Pada sore kali ini saya akan coba Untuk tutorial cara mengaduk media Sering banyak teman yang nanya Untuk media pelakuan yang sering saya pakai Yaitu kokopit 60%, sekam 20% Dan sekam bakar 20% Ini kita mulai Ini sekam, sekam mentah Bentuknya seperti ini Ini takarannya seadanya Ini pakai baskom Ini 20% Kita polume per polume Pakai baskom Dua baskom aja yang ininya Yang sekam mentahnya Dua baskom dulu Satu lagi Kalau misalnya punya gayung Pakai gayung Punya ember Pakai ember Biar memudahkan Ini sekamnya Tidak usah fermentasi Kalau dipermentasi Lebih bagus lagi Cuma nunggunya lama Sekitar satu bulanan Dua Kemudian sekam bakarnya Dua Suka bakarnya Dua baskom juga Ini yang belum tahu Sekam bakar Atau arang sekam Seperti ini Bentuknya Ini diaduk nanti Dua baskom Nah cara ngecek Sekam bakar yang bagus Biasanya direndam dulu Dengan air Biasanya kalau yang Pembakarannya Memakai pas Nyalainnya pakai minyak Nanti kelihatan Minyaknya di airnya Memisah dari air Nah berikutnya Ini kokopit 60% Kokopitnya 60% Nah ini Kokopitnya 6 Baskom 60% Tadi yang sekam bakar 20% Sekam mentahnya 20% Sekamnya ini Eh ini kokopit Kokopitnya Kokopitnya Ini sebenarnya Kan suka bilang Ada yang bilang Ada taninnya Nggak ngaruh sih Kalau misalnya ini Malah Taninnya bagus Untuk membentuk aglo Agar Daunnya bulat Ini ada Sudah 3 ya Nah setelah Semua bahan siap Ini sudah Perbandingan 60-20-20 Baru nanti diaduk Aduknya manual Bisa pakai cangkul Bisa manual Kalau ini Karena biasa manual Jadi Manual aja Ini caranya Seperti ini Diaduk Kalau yang gerentu Gerentu Nanti bisa Sambil dilembutin Pas Masuk ke Polybag Atau ke potnya Cara Cara ngaduk Medianya Seperti ini Nah kalau Sudah teraduk Rata Ini contoh Aja ya Cara ngaduknya Nanti Sudah teraduk Rata Bisa dimasukin Polybag Atau pot Seperti ini Ini yang Sudah jadi Medianya Sudah dipolybag Nah mungkin Untuk sore kali ini Cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh